Hai bunda, kebahagiaan rumah tangga Iris, Bella dan Amar Zoni semakin bertambah sejak kelahiran anak kedua mereka. Bayi berjenis lamin perempuan tersebut lahir pada 23 Agustus 2022. Bayi cantik ini diberi nama Ara Putih Sabai Akbar. Pada saat putrinya lahir, keduanya diketahui tidak segera mengumumkan nama bayi mereka. Belakangan, hal tersebut ternyata memiliki cerita tersendiri bunda. Pada kanal Youtube Natalie Holscher, Iris Bella menceritakan kisah tersebut. Nah, jadi sebelum dia lahir, kita tuh pengen namain dia tuh kan baby A, sesuai sama abangnya. Nah, kita tuh namain dia Asma. Kenapa Asma? Asma itu dari Asmaul Husna. Karena aku tuh punya, aku seneng banget kayak nyanyiin ke anak-anakku tuh Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna itu kan sifat-sifat Allah yang sangat luar biasa. Nah, pengen ngajarin anak-anak tuh harus bisa mencontohkan Asmaul Husna tuh setiap hari tuh 99 sifatnya itu. Makanya aku namain Asma. Asma tuh sebenarnya artinya bagus banget. Artinya tuh terunggul, tertinggi, pokoknya terbaik lah, terdepan gitu kan gitu. Begitu dia lahir, keluar dari perutku, dia tuh gak nangis. Oh iya? Dia gak nangis. Terus gimana? Ya panik lah, aku sama suami panik gitu kan. Kok kenapa? Aku sama nanya dokternya, kok gak nangis dong? Terus dokternya nenangin lah biasa. Oh enggak, gak apa-apa ibu. Bayinya sehat kok, bagus kok. Terus langsung dibawakan sama dokter anaknya ke apa tuh, peruangan berikutnya kan. Terus di restorasi gitu. Jadi memang sempat dia telat bernafas. Oh iya? Dia telat bernafas karena dia minum ketuban. Ketuban kebanyakan. Terus akhirnya di restorasi, disedot pake selang gitu. Baru nangis. Itu abang ngeliatin semuanya panik gitu kan. Karena kejadian tersebut, Iris dan Omar sepakat untuk mengganti nama putrinya. Wah semoga baby Ara selalu sehat dan bertumbuh menjadi perempuan cantik seperti namanya ya.